Pia Pemirsa, Jejaran Forpimka Kecamatan Genteng serta Tim Pusat Kesehatan Hewan Setempat melakukan sidak ke pasar hewan genteng pada selasa pagi. Sidak tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penjualan hewan ternak dari luar daerah guna menekan penyebaran penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak. Pemirsa Jejaran Forum Pimpinan Kecamatan atau Forpimka Genteng dari unsur Kecamatan Genteng, Volsek Genteng, Koramil Genteng bekerja sama dengan Puskesuan Genteng melakukan sidak di pasar hewan terkait lalu lintas hewan guna mengantisipasi perdagangan hewan dari luar daerah Banyuangi tanpa surat kesehatan. Selain itu juga Jejaran Forpimka Genteng dan Puskesuan Genteng juga mengecek kesehatan hewan yang dijual belikan oleh warga pedagang untuk melihat kesehatan hewan yang dipasarkan. Hal ini sekaligus memberikan sosialisasi tentang kesehatan hewan agar para pedagang lebih memperhatikan kebersihan hewan ternaknya serta agar memberikan vitamin pada hewan. Sementara itu untuk angkutan hewan disemprot desinfektan agar transportasi hewan tersebut bersih dari segala penyakit dan hewan ternak tetap dalam kondisi sehat. Untuk data yang masuk ke call center hewan ternak yang sudah terjangkit PMK di Kecamatan Genteng, sementara ini masih terdapat dua hewan akan tetapi sudah mendapatkan perawatan intensif dan kondisinya sudah kembali normal. Agenda hari ini dalam rangka sosialisasi penyakit PMK dan juga pelanggan disemprotan pada alat transportasi. Kemudian? Kemudian nanti melanjutkan memberikan contoh sebagai disemprotan alat transportasi biar dilakukan juga oleh peternak di rumahnya sebagai agenda rutin jika beraktifitas melakukan jual-beli peternak seperti itu. Jadi sosialisasi PMK ini kita berikan secara beratai selain di forum-forum resmi di Kecamatan ataupun di desa kita juga ber-action di pasar hewan. Langkah yang bisa kami lakukan ya dengan melakukan terus sosialisasi dan juga kita bekerjasama dengan publika, dengan kapolnya dan juga melambil terkait dengan lalu lintas ternak. Itu yang bisa kita lakukan karena sumber penerbangan utamanya adalah dari lalu lintas ternak yang tidak tertib. Bunga Tengkeh mendatangkan ternak dari mana-mana, kemudian tidak ada surat kesehatan hewanya ya itu yang harus kita lakukan untuk antisipasi biar peredarannya juga genah. Sementara laporan yang masuk ke call center itu ada dua ekor sapi di desa Genteng, Kewetan sama di Kewetan. Tapi sudah kita tangani, hari ini progresnya sudah sangat baik dan tinggal kita tunggu minggu depan karena hitungannya 14 hari kan untuk kesembuhannya tapi pesanan ini sudah menunjukkan di jala yang setelah. Untuk mengantisipasi penyebaran PMK, Puskeswan selalu memberikan sosialisasi kepada peternak hewan selain para pedagang di pasar hewan Genteng. Mereka lebih jemput bola langsung, turun ke lapangan, guna mengantisipasi penyebaran virus PMK di Banyuwangi. Dari Banyuwangi Jawa Timur, tim liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.